Di sini Imam Al-Ghazali menasihati muridnya Ketika pada awalnya muridnya meminta nasihat kepada Imam Al-Ghazali Meskipun murid senior daripada Imam Al-Ghazali ini Telah banyak membaca buku-buku karangan Imam Al-Ghazali Termasuk buku Iha Ulumuddin dan karangan-karangan beliau yang lain Tetapi Masya Allah Masya Allah Si murid seniornya ini ingin sekali Kiranya Imam Al-Ghazali khusus memberikan nasihat kepada muridnya ini kepada dia Berkenaan dengan ilmu yang manakah Yang sangat bermanfaat dan paling bermanfaat untuknya Ketika diomil akhir nanti dan Ilmu yang bermanfaat bagi dia Yang dengan ilmu itu bisa menerangi kuburannya ketika dia kelak meninggal dunia Jadi Karena banyak ilmu yang dipelajari Banyak ilmu yang dihafal Baik itu bahasa Arab, baik itu tafsir, baik itu hafalan hadis Sudah banyak dihafal oleh murid seniornya Imam Al-Ghazali ini Tetapi dia ingin Meminta nasihat kepada gurunya Supaya Imam Al-Ghazali memberikan nasihat yang Khusus bagi dia Beberapa lembar kertas yang nasihat itu Sangat berguna untuk dia Dan ilmu manakah yang paling bermanfaat bagi dia ketika diomil akhir Dan ilmu yang bisa menerangi kuburnya di Apa namanya di kuburan ketika dia telah meninggal nanti Ini Harapan daripada Murid seniornya Imam Al-Ghazali Maka Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati Di sini Di nasihatkan oleh Imam Al-Ghazali I'lam ayyuhal waladu Ketauhilah wahai anakku sayang Wahai muridku sayang Wal muhib dan anakku yang tercinta Al-azij yang ter Yang perkasa, yang kuat Atau lallahu bako kabito atika Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu Untuk tetap beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Ahlaknya Seorang guru kepada murid Pertama menjawabnya dengan panggilan Wahai ya ayyuhal walad Wahai muridku tersayang Wahai muridku tercinta Panggilan yang sompan dan santung seorang murid Seorang guru kepada muridnya Kemudian ketika Imam Al-Ghazali Mau menjawab apa yang menjadi permintaan dari murid seniornya ini Awal yang dilakukan Awal yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali kepada murid seniornya Berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memanjangkan umurmu untuk tetap ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Hubungan yang sungguh sangat luar biasa Antara seorang guru dengan muridnya Dimana guru mendoakan muridnya Dan menunjukkan kepada kamu jalan menuju kekasihnya Mudah-mudahan Dan Imam Al-Ghazali mendoakan yang kedua Supaya engkau dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Apa namanya Untuk berjalan Di atas Jalannya Di atas jalan para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Yaitu Para kekasih Allah Yaitu para Yaitu Rasulullah s.a.w. Kemudian dia melanjutkan nasihatnya Inna mansuran nasihati yuktabu fima Dini risalah Wahai muridku Tersayang Sesungguhnya Nasihat Nasihat itu Ya apa namanya Tersebar Tersebar Kemudian Tersampaikan Dan Yuktabu Dan ditulis Min ma'danir risalah Dari Apa namanya Dari hadis-hadis nabi s.a.w. Dari sumber-sumber Hadis nabi s.a.w. Maknanya Imam Al-Ghazali Menasihati murid seniornya ini Bahwa Masya Allah Sungguh nasihat itu Wahai muridku Anakku sayang Muridku tersayang Sungguh nasihat itu Ada Tertulis Terpancar Tersebar Tersebar Dari sumber Yang dipercaya Yaitu Nasihat-nasihat Rasul s.a.w. Hadis-hadis Rasul s.a.w. Kemudian Imam Al-Ghazali Melanjutkan Jika Nasihat itu telah sampai Kepadamu Jika hadis-hadis Rasul s.a.w. Telah sampai Kepadamu Jika sunnah-sunnah Rasul s.a.w. Telah sampai Kepadamu Nasihatun Yang isi Daripada Hadis-hadis Nabi Hadis-hadis Nabi s.a.w. Dan sunnah-sunnah Rasul s.a.w. adalah Nasihat dari beliau Nasihat dari Rasul s.a.w. Maka untuk Apalagi Kamu Membutuhkan Nasihatku Wahai muridku Subhanallah Nasihat itu Sudah ada Dari Al-Quran Dari sunnah-sunnah Rasul s.a.w. Nasihat dari Ayat-ayat Yang kita baca Yang kau baca Di dalam Al-Quran Semuanya itu Dalam nasihat Yang kamu hafal Di dalam hadis-hadis Nabi s.a.w. Itu semua Isinya nasihat Wahai anakku Wahai muridku Tercinta Maka untuk Apalagi Kamu Membutuhkan Nasihatku Karena sebaik-baik Perkataan Sebaik-baik Nasihat adalah Nasihat Allah Dan nasihat Rasul s.a.w. Al-Quran Kalaulah nasihat Yang bersumber Dari Al-Quran Kalaulah Nasihat yang bersumber Dari hadis-hadis Nabi s.a.w. Belum sampai Kepadamu Wahai anakku Wahai muridku Tersayang Mada Hasulta Fihadis Sini Al-Matiya Maka apa Yang telah Engkau Dapatkan Dari sejak Engkau Belajar Denganku Sampai Kamu Meminta Nasihat ini Dari Tahun-tahun Sebelumnya Dari tahun-tahun Yang sebelumnya Ini yang kamu Pernah Belajar Dengan saya Ikut Belajar Dengan saya Mana Sudah ilmu Yang kau Pelajari Selama ini Kalau toh Ternyata Nasihat Nabi s.a.w. Al-Quran itu Belum sampai Lantas Apa Sudah Yang selama ini Atau bertahun-tahun Sebelumnya Bertahun-tahun Sebelum ini Kamu belajar Dengan saya itu Dimana Dimana ilmunya Dimana Ilmu yang telah Kamu pelajari Tersebut Masya Allah Masya Allah Teguran yang indah Teguran sebuah Nasihat yang Menyejukkan hati Muridnya Mengingatkan Kepada muridnya Sebagai Teguran Daripada Imam Al-Gajal Kepada muridnya Tersayang Murid seniornya Ini Kalaulah Nasihat itu Belum sampai Kepadamu Wahai Muridku Anakku Tersayang Lantas Kemana Ilmu yang Selama ini Kamu pelajari Dengan saya Bertahun-tahun Sebelumnya Kemana Ilmu itu Masya Allah Masya Allah Ini Nasihat bagi Saya dan kita Semua Masya Allah Kita ini Sudah Belajar Kita ini Sudah Hafal Al-Quran Kita ini Sudah Hafal Hadis Hafal Ayat-ayat Allah Kemana Bukti Daripada Hafalan Kita Baik Al-Quran Dan hadis Yang itu Menjadikan Sebuah Nasihat Untuk kita Yang itu Menjadikan Teguran Bagi kita Yang itu Menjadi Penyemangat Bagi kita Tidak ada Yang lain Kecuali Nasihat Dari Allah Dan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Disini Imam Al-Gajali Melanjutkan Ayyuhal Waladu Wahai Anakku Wahai Santriku Wahai Muridku Tersayang Min jumlat Iman Naswah Bihi Rasul Allah Sallallahu Sallam Ummatahu Qoluhu Alayhi Sallatu Sallam Di antara Beberapa Nasihat Yang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Nasihatkan Kepada Umatnya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Alamatu Iradillahi Ta'ala Anil Abdi Istigoluhu Bima La Ya'nihi Di antara Tanda Atau Salah Satu Tanda Dimana Allah Subhanahu Wattal Berpaling Dari Hambanya Dimana Di antara Tanda Dimana Allah Subhanahu Wattal Berpaling Benci Tidak Memperhatikan Tidak Menghiraukan Hambanya Istigoluhu Bima La Ya'nihi Ketika Seseorang Itu Atau Ketika Hamba Allah Ketika Umatku Istigoluhu Bima La Ya'nihi Kata Nabi Sallallahu Ketika Umatku Ketika Hamba Allah Menyibukkan Diri Dengan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Baginya Kau Muslimin Yang Mudah-mudahan Allah Rahmati Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Istigat Di antara Tanda Dimana Allah Subhanahu Wattal Berpaling Tidak Petuli Tidak Memperhatikan Hambanya Di antara Tandanya Adalah Kita Menyebukkan Diri Dengan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Bagi Kita Maknanya Tidak Juga Yang Kita Lakukan Ini Bernilai Pahala Tidak Juga Yang Kita Lakukan Ini Bernilai Dosa Tapi Tidak Bermanfaat Itu Menjadi Tanda Dimana Allah Menjadi Salah Satu Tanda Dimana Allah Subhanahu Berpaling Tidak Peduli Tidak Memperhatikan Kita Bagaimana Kalau Perkara-perkara Yang Haram Bagaimana Kalau Perkara-perkara Dosa Yang Kita Sibukkan Diri Kita Dengan Hal Itu Kita Sibukkan Diri Dengan Dosa Kita Sibukkan Diri Dengan Masyiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Bagaimana Allah Sangat Berpaling Kepada Kita Berarti Allah Sangat Berpaling Sangat Tidak Peduli Sangat Tidak Memperhatikan Kita Kalaulah Urusan-urusan Yang Tidak Bermanfaat Saja Menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berpaling Tidak Peduli Dengan Kita Apalah Lagi Dengan Urusan Dosa Dan Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Allah Lebih Berpaling Lebih Tidak Peduli Lebih Tidak Memperhatikan Kita Maka Mudah-mudahan Dengan Hadis Ini Sesuai Dengan Apa Yang Dinasatkan Imam Al-Ghazali Supaya Kita Pandai Pandai Mengisi Waktu Untuk Sesuatu Yang Bernilai Pahala Bernilai Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Berusaha Kita Praktikan Sehingga Kita Menjadi Hamba Yang Diperhatikan Yang Dicintai Dicintai Oleh Allah Subhanahu Kepada Kepada Kepada